Hai kewajib ulung dan hari ini gua lanjut forza Horizon 5 yoke dan akhirnya bisa upload lagi gue setelah beberapa hari itu ya ada intern masalah internet masalah emang salah gue sendiri siri live gitsih ah kangen saya sama forza aduh eh sebelum lanjut video coba di like dulu jangan lupa di share pasiin biar lagi banyak nonton pas jake dan iya channel kedua gue di deskripsi video kalau kalian pengen ngelihat survival survival game mungkin atau game-game yang lainnya ragu main game semuanya di situ gitu ya Jadi ya hari ini gue mau ngebahas karpas nih teman-teman ya karpas bulan ini Nissan Safari Z370 Z teman-teman ini ha wajib sih ini hehehe Ayo kita kelima ya no no aduh sorry em agak gue keluar dulu kita klaim dulu car up ininya ya ini apa namanya car passwordnya Oke all right ini dia mobilnya temen yo I oh eh gue jarang-jarang banget eh apa namanya ngegunain mobil-mobil yang rally gitu ya didi divorza gitu jarang banget dan ini keren banget sih temen-temen keren-keren sungguh-sungguh keren apalagi kalau real life ya gila sih ini kalau real life Oh wow uh buset ini sumpah keren banget sumpah temen-temen ini ini sih Wow sih ini dan Oh interiornya Wow masuk 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 elak keren banget sumpah ini detail banget sih temen-temen dan uh ya jadi keinget monbazue monbazue udah lama enggak gue tengok gitu kan kena belum bisa nengok aja gitu ya Aduh Aduh gila ganteng banget sumpah sumpah ganteng banget am ya kita langsung upgrade watch and tuning pasti Yayoi untuk rekomendasinya teman-teman ini ada di s1 900 ya tapi kalau relisi ya temen-temen s1 itu udah kenceng banget sumpah serius karena mestinya enggak ada yang bisa di-unlock enggak ada-ada asam upgrade langsung Oh ternyata kita tidak bisa swap engine eh hmm cukup menarik Oh bisa 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 ternyata bisa gue kira nggak bisa gitu kan eh Oh lebih bisa pakai RB26 ya boleh Wow ini mesin powerful semua sih di sini sumpah Wow 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 gila ini ada yang racing 7.2 Wah gila sih sih ini mesin power powerful semua di sini ada V10 ada 3,0 liter V8 twin turbo gila sih ini Wow banyak banget sih temen-temen banyak banget swap engine-nya ya ini stoknya uh stoknya masih RWD ya padahal mobil rally lu rally forza maksudnya gitu ya amcoba engine standarnya kita kasih twin turbo gitu gitu ya eh kita kita coba lihat ininya ya temen-temen statistiknya dulu di engine standarnya gitu ya karena rekomendasi S1 jadi gue ini dulu itu ngeliat dulu yoi em velgnya ukuran 15 doang dan ban belakangnya 295 Oke gimana kalau kita kasih te37 Am enggak pasti pakai work-work aja teman-teman kita gedein dikit aja eh gimana kalau pakai iya 17 mungkin ya velg 17 aja velg 17 ioi terus fitnya kita pasin dulu Oke ini ini banget lo ya tinggi banget lo mobilnya ya suspensinya masih ya am Oke 10 speed gila sih 10 speed gila sih Wow 10 speed yang paling ini temen-temen di sini enggak tahu kenapa gitu ya aneh sih tapi ya ya race drift dan off-road off-road sih coba off-road differential sih ini emang mobilnya akhirnya terlahir rally teman-teman gitu kita Oh cuman bisa dripspring doang dan enggak bisa ini tonton emang ya edisinya emang temen gitu ya edisinya emang quick redaction pastinya yoi nanti kita lihat mentoknya nanti gue pengen lihat engine standarnya sih powerful apa itu ya mentoknya satu ada di eh bukan cari satu teman-teman ini mentoknya mesin standar ada di 879 horsepower doang di kelas S2 eh enggak sih ini enggak sih untuk engine standar enggak sih teman-teman gue harus main-main sama engine nih kita cobain aja dulu kita lihat tuningan orang-orang nanti mereka tuh pada bikin yang kayak gimana gitu ya well untuk desainnya udah pasti rally look semuanya kayaknya ya yang karena enggak ada yang wah ada yang ada yang dibikin fast and furious gitu kan sumpah lu deh gila sih ada dari anime Zero to juga temen-temen monster energi pasinya dan Oh ada yang bikin versi nismo ya ini samurai bagus banget ini kayaknya samurano suju Iya ini ini keren nih yang ini lu coba kita lihat ya eh dan ini dia mobilnya turun gila desainnya keren banget sumpah sumpah ini keren banget sih Wow gila ganteng dia oke oke Oh kenapa gue pakai Sleek race ya bukannya gue harus pakai rally gitu kan Astaga udah terlanjur nih targi turun rally deh habis ini deh sumpah lu ini mobil buat rally gitu kan salah persepsi aja belum Oh kenceng banget sih di kasih standarnya Lamborghini Forza sih gue bilangnya begitu sih temen-temen Wow 360 eh masih ke atas ya maksudnya ya nggak nyampe 370 mungkin Oh gila sih ini dan am handlingnya enak banget nih by the way by the way coba enggak 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 ini masih pakai waduh buset kecelakaan lu aja bulu ini waduh masih pakai Sleek race Oh itu di belakangnya ada kayak itunya kebualan apa itu tergantung coba in dulu eh kita lihat dulu aja sekalian gitu ya kreatifu kita lihat ditutupnya ini orang-orang pasti ada yang bikin Max nya nih ah keh dirt s1 seribu horse power gila ini pakai mesin apaan Wow coba ada yang bikin mentok kah ada temen-temen ini gila ini pakai pasti pakai 2jz temen-temen ini pasti udah 2jz ini top speed ya berapa ini top speednya 430 loh gila enggak kiki sih sih mewah gitu tapi ya balik lagi gitu kan harus swap engine temen-temen gitu loh coba kita ini ada yang Max temen-temen kita cobain ya eh dan ini versi Max nya temen-temen kayaknya ini ngegunain personal link 7 doang dan gila sih speednya Wow 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 edan sih ini tetapi kelas S2 temen-temen ya kelas S2 dengan handling yang kayak begini nggak wajar sih temen-temen ini susah sih bakalannya sumpah handlingnya berat banget sumpah nggak bisa belok lah ini ini terlaluan sih terlaluan temen-temen sumpah nggak bisa belok oke oke sangat-sangat sideway lu gila sangat-sangat sideway lu eh mentoknya emang enggak enggak ini handlingnya bisa dikendaliin temen-temen sumpah buset itu kenapa velgnya dibikin gede banget itu ini orang kalau tuning ya dan kayaknya pakai swap engine 2jz ini kayaknya eh tapi enggak sih gue pengen build yang proper gitu ya habis itu kita udah cobain di track track rally itu kayak gitu gue benerin dulu di rumah ya eh untuk starting gridnya hmm banyak mobil-mobil yang emang udah ya ya ini semuanya punya nyawonigen ya hampir semuanya mobil rally semua temen-temen dan difficulty settingnya tetap diunbeatable gitu ya dan ya nih gue pakai mesin V8 temen-temen by the way dan top speednya di 380 simulasinya ya itu buat rally gila sih itu terlalu kenceng sih eh satu ya dan gue bisa bikin perfect 1000 pas horsepower temen-temen dan velgnya gue ganti jadi 20 ya kita coba aja ini event baru maksudnya gue belum pernah nyobain track ini gitu ya belum pernah sama sekali temen-temen dan ini pertama kalinya jadi gue sambil nyobain tracknya gitu ya ngapalin gitu maksudnya gila sih seribu horsepower gila sih Wow 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 oh tracknya yang di gunung ini Wow oke nabrak lu aja belum pasti udah gila sih donon seribu horsepower rally gila sih dan track ya rewind dan tracknya gigi sih gue belum masih belum hafal ya atrak yang lain-lain sih emang udah katam gue yang ini baru gitu loh di gue harus ngapalin juga biar enak gitu ya uh gila susah banget dikendaliin mobilnya seribu horsepower Wow 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 oke wow 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 ini namanya udah eh apa ya namanya tracknya gigi banget sih ini buset bonci banget dia eh gila susah banget temen-temen sumpah mobilnya dikendaliin sumpah ini susah banget dikendaliin mobilnya seriusan dan tracknya cukup panjang lu ini jadi salah satu track terfavorit gue kayak ya karena banyak corner dan eh apa namanya wow dan susah gitu ya gue suka yang challenge-challenge kayak begitulah track yang challenging itu saya suka banget gitu loh wow susah-susah-susah ini tracknya susah sih serius kalau nggak unbeatable sih enteng sih ininya apanya AI nya temen-temen enteng sih jadi sini ini harus perfecto gitu ya mobil harus perfect terus habis itu nyetir juga harus perfect sih ini di track ini temen-temen gila lu ini tapi seribu harus power lu ini ini kalau yang tadi gitu ya oh nggak bisa sih di track ini temen-temen yang tuningan orang tadi gitu ya gila itu nggak bisa belok mobilnya juga pakai drag kayak mobil drag lurus aja dia sumpah dan ya gila ini mobilnya susah banget dikendaliin cuma nggak nyangka gue berapa kali gue nabrak lu sumpah lu Oke gila keren sih tracknya sumpah demen banget gue sama tracknya meskipun susah ya ini track favorit sih jadinya sih track baru temen-temen gue masih new ini belum pernah sama sekali nyentuh track ini oke 90% udah nggak mungkin di ngejar sih gila susah banget tracknya plus mobilnya juga susah eh dan edan-edan-edan 6 doang dulu gue harus riwain sekali abis itu nabrak berapa kali udah nggak kehitung gitu ya dan Wow tracknya susah dan mobilnya juga susah gitu nonton jadi challenging banget lah ininya gitu ya apalagi yang di tebel gitu ya ambil tebel yang tidak masuk akal sama sekali gitu ya tapi obrol keren teman-teman mobilnya keren sih am kalau buat kompetitif jangan ya suangan ini susah banget soalnya mobilnya serius limon em udah sering main forza gue jamin pasti kesusahan bikin apa mendali ini mobil sumpah ini mobilnya bisa banget dikendaliin intinya kayak gitu gitu dan teman-teman dan akar pas bulan ini ada dua kayaknya yang bulan Mei ya kayaknya satu lagi Toyota apa ya lupa saya nggak bisa lihat di sini dulu jadi dua mobil ini emang keren-keren teman-teman tapi ya gitu punya-punyaan aja sih ini kayaknya dan enggak gila susah banget mobilnya serius serius susah banget itu udah temen-temen kayaknya video kali ini segitu aja dulu jangan lupa di-like jangan lupa di-share pasiin di orang gini-nya yang nonton basinya dan ya am gue kangen mau basuh sih gue harus buka lagi gamenya karena belum-belum gue gerindingin sama sekali kita ayo udah gue aja belum pamit dulu nih cuy sampai jumpa di next video yoi